Halo Sob, selamat datang kembali di Youtube Solutional Pada kesempatan kali ini Sob, aku mau berbagi satu aplikasi Rintone terbaik yang disajikan dengan lagu-lagu yang lagi viral di TikTok Bagi aku, aplikasi Rintone ini sangat keren Sob, karena pihak developer aplikasi ini selalu mengupdate Rintone-Rintone terbarunya Dan untuk cara menggunakan aplikasi ini juga sangat mudah, pastinya lebih mudah dari cara yang sebelumnya Oke Sob, untuk mendapatkan aplikasi ini tentu saja gratis Sob ya Caranya silahkan buka aplikasi Google Play Store Lalu seru aplikasinya seperti ini Base TikTok Rintone Lalu klik saja pada aplikasi lagu nandataling TikTok Selanjutnya silahkan install aplikasinya sampai selesai Oke, jika sudah serinstal, silahkan buka aplikasinya Sob Oke, selesai terbuka Coba kita scroll ke bawah Kita lihat seberapa banyak Rintone yang ada di aplikasi ini Selain dari list satu persatu, aplikasi ini ternyata juga menyediakan kategori yang sesuai untuk Rintone yang mau kita gunakan Sob Oke, sekarang saya coba menggunakan salah satu Rintone lagu yang lagi viral sekarang Yaitu lagu Cinta Sampai Mati dari Ravavar Sob ya Klik saja pada lagu Rintone-nya Oke, untuk menggunakannya, klik tombol download terlebih dahulu Selanjutnya ada dua opsi download Untuk yang gratis, kita pilih saja opsi yang pertama Yaitu Wet ADS Atau nonton iklan Iklan yang tampil berkisaran sekitar 15-30 detik Sob ya Tinggal kita tunggu saja sampai selesai Oke, ngomongin masalah iklan Tentu saja sekarang tidak jadi masalah Asalkan pihak developer aplikasi menyajikan yang terbaik buat penggunanya Oke, kalau masih saja ada masalah dengan iklan Tinggal kita beli saja yang versi Pro-nya Sob ya Oke, jika proses download sudah selesai Silahkan klik icon X yang ada di atas Jika proses download, maka akan ada notifikasi download Rintone successfully Dan sekarang Rintone ini sudah tersedia di memori HP kita Sob ya Selanjutnya klik setting Lalu pilih Rintone yang mau kita gunakan di mana Misalnya pada panggilan telepon Oke, selanjutnya klik Yes Nah, untuk pengguna baru Aplikasi ini meminta akses izin untuk bisa mengubah Rintone langsung dari aplikasinya Sob Tinggal klik saja Elo Lalu aktifkan jentangnya sampai berwarna biru Selanjutnya kita kembali lagi Lalu kita klik Yes Jika sudah ada preview seperti ini Berarti Rintone-nya sudah berhasil dipasang di HP kita Sob ya Tentu saja keren banget Tanpa cepet-cepet download lagu Terus potong bagian penting Terus save Lalu baru bisa digunakan untuk Rintone-nya Ribet banget Pak lo pakai cara yang itu Sob ya Dan juga Rintone ini bisa kita gunakan juga pada aplikasi sosial media Seperti Rintone WhatsApp Rintone Messenger Dan juga beberapa aplikasi sosial media lainnya Semoga bermanfaat Akhir kata dari saya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa lagi di video selanjutnya